Intro Yang tidak berlebihan Telah berubah Menjadi ajang pamer kekayaan Hal tersebut Ditandai dengan adanya pesta Yang sangat ramai Mulai dari pakaian Pakaian pelantin Tempat Pakaian seragam keluarga Menu makanan yang disajikan Hiburan Kendaraan Kalau 100 mobil yang mengantar Luar biasa kan Kualitas undangan Yang 1 juta ke atas Tempat yang mewah Dokumentasi Rupa foto Video Siapkan langsung di televisi Ditambah dengan Bulan madu Di luar negeri Yang menempati hotel Bintang 5 Namun demikian Oleh masyarakat Buji 10 kumba Menganggap hal itu Biasa Bagi mereka Yang Biasa-biasa saja Memperhatikan fenomena Memperhatikan fenomena Uang panai diatas Maka perlu dikaji Dengan Mendekatan Pendakwah Artinya Suatu pernikahan Harus dirancang Dengan sebaik-baiknya Didesain Proses Pelaksanaannya Diorhansir Dengan baik Serta Memerlukan Evaluasi Yang benar-benar Dapat memberikan Jalan keluar Dari masalah Yang dihadapin Tentunya Semuanya Diarahkan pada Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Syariat Islam Yang mengurangi Pelaksanaan Pernikahan Dengan mendaburukan Budaya Setempat Untuk itu Bapak Ibu sekalian Kami mengajukan Beberapa Strategi Untuk Mengurangi Tingginya Uang panai Yang pertama Adalah Lakukanlah Mempeset-peset Sebelum kita Datang melamar Maka kita harus Mempeset-peset Terlebih dahulu Bukan Mempeset-peset Diri Bukan dipijit-pijit Artinya Kita harus Datang Mendahului Karena sering Terjadi Apa yang Dibicarakan Dalam acara Magduta Yang Seharusnya Dipersiapkan 100 juta Naik Menjadi 500 juta Kalau tidak Ada Mpeset-peset Maka itu Pasti akan Gagal Pelaksanaannya Yang kedua Harus Menggunakan Komunikasi Antar Pribadi Jadi harus Bicara dari Hati ke hati Ya Tentu ada Hal-hal Kalimat-kalimat Yang dapat Menurunkan Tingginya Kemudian Mengutus Orang-orang Terdekat Jangan Orang-orang Yang dikirim Mereka Tidak tahu Perkembangan Ya Yang diutus Itu adalah Didatangkan Dari Jakarta Padahal Dia mau Melamar Di Bulu Gumba Orang yang Tidak pernah Dikenal Tetapi Kalau orang Yang dekat Begitu Ketuhi Kita Padahal Datang Selesai Masalah Kalau begini Itu Strategi Dan Berulang-ulang Kami Kami Perhatikan Kemudian Mengutus Orang-orang Yang berpengaruh Dan berpengalaman Jadi Jangan Mengirim Orang Yang Baru Memulai Baru Belajar Insyaallah Itu Akan Ditambah Dari 100 Juta Menjadi 700 Juta Kemudian Strategi Dawa Yang kami Tawarkan Adalah Memperjelas Posisi Wang Panai Dengan Mahal Karena Masyarakat Hampir Tidak Bisa Membedakan Mana Mahal Mana Wang Panai Mahal Itu Wajib Wang Panai Itu Adalah Budaya Kalau Ini Pusan Perjelas Maka Itu Akan Menurunkan Tingginya Wang Panai Membentuk Gerakan Sederhana Dalam Resepsi Pernikahan Tentunya Diharapkan Pada Para Toko Masyarakat Memperlihatkan Contoh Jangan Justru Toko Masyarakat Toko Adat Yang Memperlihatkan Megahnya Pernikahan Itu Sehingga Jangan Heran Kalau Pihak Perempuan Meminta Wang Panai Yang Terlalu Tinggi Karena Dia Katakan Baru Sewa Tenda Sudah 20 Juta Baru Gaung Pengantin Sudah 30 Juta Baru Undangan Sudah 10 Juta Sudah Dihitung Hitungkan Seperti itu Maka Paling Paling 100 100 100 Juta Kalau Itu Anak SMA Yang Berikutnya Adalah Merubah Pandangan Masyarakat Dalam Mendahulukan Pernikahan Berdasarkan Ajaran Agama Jadi Jangan Kita Mendahulukan Budaya Tetapi Dahulukan Syariat Kalau Sudah Sudah Disetujui Berdasarkan Syariat Maka Budaya Itu Akan Ikut Apalagi Dia Katakan Saya Akan Bawa Silahkan Bawa Sesuai Dengan Kemampuannya Kalau Dibawakan 500 Juta Oke Oh Ternyata Tinggal Demik Perkenankan Saya Mengaturkan Ucapan Terima Kasih Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Yang Terhormat Almarhum Ayah Anda Bedup Pange Seorang Doja Masjid Raya Pondre Selama 27 Tahun Beliau Berkiprah Di Masjid Dari Tahun 1970 Sampai 1997 Dan Di Masjid Beliau Mendoakan Saya Sehingga Satu-satunya Anaknya Dan Satu-satunya Keluarganya Yang Bisa Mencapai Apa Yang Disaksikan Pada Hari Kemudian Tentunya Ucapan Terima Kasih Juga Kepada Ibunda Kami Jauhari 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 Ya Keduanya Bertemu Dalam Sebuah Peristiwa Yang sangat Tidak Biasanya Yaitu Berada Ada Satu Di Kutub Utara Ada Satu Di Kutub Selatan Yaitu Masing-masing Menyandang Janda Duda Membawa Anak Bapak Bapak Bawa Lima Orang Anak Ibu Saya Bawa Satu Orang Anak Oleh Karena Itu Manfaat Dari Penyampaian Ini Adalah Bagi Mereka Mereka Yang Menyandang Status Duda Dan Mereka Mereka Yang Berstatus Janda Janganlah Takut Mempertemukan Dia Karena Insyaallah Akan Lahir Seorang Profesor Yang Kedua Ucapan Terima Kasih Kepada Mertua Saya Haji Nurdin Surung Sekaligus Pernawiraan Pernawiraan TNI Sekaligus Pernah Bersama Bapak Soeharto Di Dalam Membebaskan Iriang Barat Yang Diterjungkan Di Tengah Hutan Dalam Selama Satu Tahun Di Tengah Hutan Beliau Berjuang Membebaskan Iriang Barat Dan Terima Kasih Pula Kepada Mertua Perempuan Almarhumah Hamza Tentunya Ucapan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Keduanya Karena Beliau Bersedia Menerima Saya Ketika Saya Datang Melamar Anaknya Padahal Duduk Di SMA Berikutnya Adalah Istri Tersayang Haja Paira Nur Dinsurung Yang Senantiasa Menjadi Dokter Iya Bersama Putra Putri Kami Nur Apia Api Pair Mahira Tadi Sudah Disebutkan Kemudian Kakanda Saya Satu-satunya Yang Hadir Hari Ini Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Adalah Dia Masih Bujang Dan Sudah Berumur 60 Tahun Yang Bernama Indo Upe Sekaligus Guru Saya Jadi Setiap Saya Membaca Sesuatu Dia Akan Mendapatkan Pahala Karena Dia Yang Memberikan Ilmu Pada Saya Kemudian Yang Terakhir Ucapan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Para Lago Lago Saya Yang Sekaligus Awalnya Adalah Ipar Saya Sendiri Kemudian Meningkat Menjadi Lago Yang Pertama Adalah Bapak Kompor Andi Syahring Kabak Ops Kabupaten Bantaeng Kapolres Kabupaten Bantaeng Silahkan Berdirima Terima Terima Kasih Kemudian Hadir Juga Lago Saya Andi Hairul Syukri Silahkan Berdiri Dan The Transness Sopyan SAG Ya Beliau Alumni Tarbiyan Para Rekan Rekan Saperjuangan Yang Saya Hormati Kemudian Juga Hadir Majelis Taklim Majelis Taklim Cinta Al-Quran Alhamdulillah Melantikan Mengaji Terima Kasih Pula Kami Sampaikan Kepada Terhusus Bapak Profesor Doktor Abdur Rashid Masri Beliau Adalah Pelindung Saya Beliau Adalah Penyandang Danah Dalam Setiap Kegiatan Kegiatan Baik Secara Pribadi Maupun Secara Organisasi Dan Semacamnya Beliau Yang dapat Yang selalu Menampingi Saya Menampingi Kami Dan Beliau Pulalah Yang Menemani Kami Mengelilingi Berbagi Perguruan Tinggi Untuk Mendapatkan Jurnal Skopus Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum